selamat menonton misteri mengenai Jawa terbelah dua rasanya sudah tidak asing lagi bagi sebagian masyarakat yang tinggal di tanah Jawa menurut ramalan Jayabaya mengungkapkan bahwa kelak akan muncul gunung baru di Jawa Timur bahkan gunung selamat akan meletus dan Jawa terbelah menjadi dua diketahui Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Prabu Jayabaya Raja Kerajaan Kediri atau Kadiri ramalan Jayabaya menjadi salah satu ramalan yang menjadi perbincangan masyarakat di Indonesia bahkan beberapa orang mempercayai bahwasannya beberapa ramalan Jayabaya telah terbukti di negeri ini Lantas, seperti apakah maksud mengenai Jawa terbelah itu sendiri dan bagaimanakah kaitannya dengan gunung selamat itu sendiri Mari kita simak selengkapnya Berbicara soal ramalan ada banyak petua Jayabaya yang mengejutkan orang termasuk salah satunya yang paling mengerikan ialah Nugel Tanah Jawa Kapeng Pindu yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali Ramalan Jayabaya memang tak pernah sangat jelas selalu dikemas dengan syair sehingga tafsirnya bisa berbeda-beda tapi yang satu itu menurut banyak orang cukup jelas artinya Ramalan Jayabaya menjadi salah satu ramalan yang banyak diperbincangkan di masyarakat Jawa diketahui bahwa Jayabaya banyak mengisahkan ramalan masa depan yang akan menimpa nusantara satu ramalan yang menjadi perbincangan itu adalah mengenai mitos pulau Jawa yang akan terbelah sebelumnya seperti yang sudah diketahui jikalau kitab bernama Jangka Jayabaya baik ke seratu nampat sang raja berucap suatu saat pulau Jawa akan terpotong menjadi dua dan ramalan tersebut dimaknai jika pulau Jawa akan dilanda bencana besar yang memotong pulau menjadi dua bagian oleh karena itu ramalan ini ditangkap sebagai tanda waspada bagi masyarakat yang berada di tengah pulau Jawa namun berdasarkan cerita jika gunung selamat meletus maka akan membuat paling besar selat yang menyatukan laut Jawa dan samudera Hindia selain itu ada yang mengatakan bahwa ramalan Jayabaya memang sering cocok terutama dengan kejadian-kejadian saat ini gunung selamat hingga sekarang masih menjadi kunci misteri ramalan Jayabaya mengenal profil gunung selamat dari kacamata Sain saja sepertinya tak cukup gunung selamat sejak dulu selalu jadi primadona mistis sejarahnya adalah kisah mitologis yang akrab dengan berbagai ritual penuturan yang berkembang menjadi cukup mengerikan didengar perihal dampak meletusnya gunung selamat sulit menemukan rujukan teks lengkap terkait kisah gunung selamat nama gunung ini muncul sekilas di babat banyumas gunung selamat juga muncul di buku list skala pembahasan yang sedikit panjang mungkin terdapat di induk naskah-naskah nusantara gunung selamat lekat dengan cerita mistis barangkali berada satu level dengan pembahasan soal gunung berapi gunung selamat berbeda dengan sejumlah gunung lain di tanah jawa pendaki tidak hanya datang untuk tujuan rekreasi lebih dari itu berbagai ritual khusus rutin dipraktekan gunung ini dulunya bernama gunung agung naskah bujangga manik menuturkan nama selamat berasal dari kata selamatan dalam bahasa arab yang bermakna keselamatan dan baru disematkan pada abad 16 saat itu pengaruh agama islam mulai merasuk di jawa tengah bagian selatan masyarakat sekitar menyakini keberadaan gunung ini memberikan rasa aman dan tenang seperti kepercayaan lain yang menyebut bahwa jika gunung selamat meletus maka pulau jawa akan terpelah menjadi dua benarkah sejauh ini memang tak ada penelitian yang mengarah pada kesimpulan ini tetapi mitos tetaplah mitos jika saints membuktikan sebaliknya toh ini tetap jadi cerita yang terus menerus berkembang nama selamat diletar belakangi terjadinya peristiwa kehancuran besar gunung berapi tersebut letusan ini dikatakan berdampak pada peradaban manusia di sekelilingnya pada saat itu sampai salah satu kerajaan yang letaknya di lereng gunung bernama pasir luhur lenyap letusan besar itu pula mungkin yang melahirkan mitos bahwa letusan gunung selamat selanjutnya bakal membelah pulau jawa meskipun ada pula yang memaknai secara simbolis mitos juga menyebut gunung selamat berada di daerah garis batas takasat mata yang membelah pulau jawa menjadi dua bagian utama yakni yang bercorak budaya sunda di sisi barat dan yang bercorak budaya jawa timur atau jawa di sisi timur berdasarkan cerita jika gunung selamat meletus maka akan membuat parit besar namun benarkah mitos tersebut entah ramalan atau mitos warga yang lebih dulu namun kedua hal tersebut seolah menjadi tali temali satu sama lain bahwa pulau jawa akan terbelah dua dan gunung selamat adalah sumbunya jika hubungkan dengan gunung krakatau mitos tersebut bukan hal yang mustahil gunung krakatau yang terletak di selat sunda meletus dahsyat pada 27 agustus 1883 silam akibat letusan tersebut terciptalah awan panas dan gelombang tsunami yang menyebabkan sekiranya 36.000 jiwa tewas konon suara yang dirimbulkan dari krakatau terdengar sampai di Australia dan pulau Rodriguez dekat Afrika para ahli menyebut daya krakatau mencapai 30.000 kali bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki para peneliti juga menyebut jauh sebelum letusan tahun 1883 krakatau pernah meletus lebat dan membuat pulau Jawa dan Sumatera terpisah lantas bagaimana dengan gunung selamat itu sendiri ramalan jayabaya mengenai terbelahnya pulau Jawa dan Gunung Selamet merupakan sebuah peringatan untuk tetap waspada dan ramalan tersebut bisa jadikan contoh kita ke depannya seperti apa banyak yang mengatakan juga bahwa ramalan jayabaya memang sering cocok terutama dengan kejadian-kejadian saat ini berdasarkan pandangan Islam ramalan seperti ini hanya sebagai pitutur agar manusia lebih berhati-hati dan lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahuwata'ala atau Tuhan sang maha pencipta jika menilik kondisi geografis Indonesia memang tidak dipungkiri Jawa mungkin benar-benar bisa terpisah jadi dua seperti yang kita belajari bahwa posisi negeri ini terletak di cincin api pasifik dimana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi tentu sudah banyak yang kita lihat sebagai bukti ditambah dengan fakta-fakta gunung berapi tidak hanya melatu sekali entah kapan mungkin akan ada masa dimana gunung-gunung aktif kita bereaksi sehingga memicu ledakan yang luar biasa sehingga pada akhirnya benar-benar memecah Jawa jadi dua tentu saja kita tidak berharap demikian hanya saja kita berbicara secara probabilitas atau kemungkinan hal tersebut memang mungkin terjadi melihat posisi Indonesia yang berada di tapal kuda membaca ramalan Jayabaya memang sama sekali tidak mudah karena seperti yang sudah disinggung bahwa untayan baik-baik penuh dengan kiasan seperti ramalan Jawa Kalungan Wesi yang diartikan orang-orang sebagian pulau Jawa yang terbangun real sehingga mirip kalung soal Jawa terbelah dua juga bisa dipandang secara berbeda dengan alih-alih memprediksi Jawa terpecah secara fisik kita bisa artikan ramalan tersebut sebagai kondisi masyarakatnya yang demikian kita ambil contoh misalnya di tahun Pilpres masyarakat memang seolah-olah terpecah menjadi beberapa kubu bahkan dua kubu dimana itu adalah tentang pilihan pemimpin tetapi hal ini mungkin berbedaan ideologi dan pandangan yang membuat masyarakat seolah terpecah menjadi dua pada hakikatnya yang begini justru lebih menakutkan dari fisik pulau Jawa yang benar-benar terbelah menjadi dua itulah tadi sederet ulasan mengenai ramalan Jayabaya yang mengungkapkan Gunung Selamet akan meletus dan Pulau Jawa terbelah dua bagaimana tanggapan anda semua apakah anda percaya dengan hal tersebut ataukah anda memiliki pandangan lainnya tulis tanggapan anda di kolom komentar jangan lupa subscribe like bagikan video ini semoga bermanfaat dan nantikan video terbaru selanjutnya hanya di Alikul Channel terima kasih selamat menikmati selamat menikmati